Kelan Matulesi yang berasal dari beberapa negeri di Maluku mengklaim penyematan gelar Kapitan Patimura sebagai pahlawan nasional tanpa diikuti nama asli tokohnya adalah bagian dari pengaburan sejarah. Hal inilah yang mendasari kesepakatan bersama Kelan Matulesi untuk mengadakan musyawarah besar guna mendorong pemerintah untuk penyematan nama besar Thomas Matulesi diikuti gelar Kapitan Patimura dalam nama pahlawan nasional. Salah satu pahlawan nasional asal Maluku yang gigih melawan penjajah adalah Kapitan Patimura. Nama besar Kapitan Patimura tentu tidak asing di telinga masyarakat Indonesia, terkhususnya Maluku. Patimura sendiri adalah gelar yang disemat kepada tokoh pejuang kemerdekaan, yakni Thomas Matulesi. Klan Matulesi mengklaim penyematan gelar Kapitan Patimura sebagai pahlawan nasional tanpa diikuti nama asli tokoh adalah bagian dari pengapuran sejarah. Sehingga mereka merasa perlu untuk meluruskan tutur sejarah perjuangan Thomas Matulesi. Kita mau mencari-cari bahwa yang benar adalah sejarah benar adalah dia bernama Thomas Matulesi, Kapitan Patimura. Dan melawan penjajah pada tahun 1800. Selama ini kalau kita baca, baca di media, ya, dimensos-memensos, sejarah sudah mulai, buku terbaliknya. Oleh karena itu, keluar bersama, kita kusik. Kita kusik dengan berita-beritaan di sebelumnya. Klan Matulesi yang berasal dari beberapa pulau atau kampung berbeda di Maluku. Rencananya akan menggelar musyawarah besar pada 12 Mei untuk mendudukkan sejarah perjuangan dan napaktilas jejak sejarah perjuangan di masa lampau oleh Thomas Matulesi. R.D. Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku. R.D. Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku. Terima kasih.